Yo friends, welcome back to Friends Tanjaya Channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Gue jengkel banget karena minggu-minggu ini Dunia perhotoyans dinodai oleh oknum-oknum penipu Dan sialnya penipu itu pake nama gue Ya, pura-pura dari temen gue Sosok kenal sama gue buat nipu si korban So friends, please Buat kalian yang mau beli hot toys ya Pastikan tetep aman Pilihlah seller yang terpercaya Tanya temennya Kalau bisa pake Tokopedia yang terpercaya So please be safe dan jangan gampang tetep Oleh karena itu, untuk mencegah penipuan Gue kasih rekomendasi tempat belanja yang paling aman dan terpercaya Kalian bisa buka di Instagram By the way, buat yang belum follow Please follow my Instagram ya Friends underscore Sanjaya Nah, buat kalian yang pengen cari Statue anime, resin, mainan Langsung aja masuk ke Toyasa, Friends Ini dia, ya Toyasa, nah Toyasa.hobi Kalian bisa follow dia Dan dia pun setiap hari mengadakan lelang Men, ya Ini dia lagi lelang port gas di Ace Wow Startnya 0 Ya Dan bit kelipatan 10 ribu So, ini seru ya Karena biasanya kalau kita lelang Biasa suka dapet harga murah, men So, Friends Kayaknya udah lama banget gue gak review dan unboxing anime One Piece Tentunya Dan banyak dari kalian yang request hal itu Jadi, di video kali ini kita akan sama-sama review dan unboxing Statue resin anime One Piece Dan dia adalah salah seorang Shichibukai Krokrodile Ini dia Shichibukai Krokrodile Dan dia makan sebuah buah logia Sehingga dia bisa mengeluarkan pasir Dan denger-dengar gosipnya Dia itu bersaudara sama si Gara Kasih Kage Dan mereka berdua punya seorang ayah yang bernama Sandman, ya So, kita akan unboxing langsung Karena unboxing mainan adalah kenikmatan yang hakiki, Friends Ya Ini dia Jack's Doe Dan ini unlicensed So, harganya jauh di bawah Summe Art Atau Ryu Studio Tapi packagingnya bagus banget, ya Super safety Karena ini stereo foam Dan dia dikasih perapet Kita akan sama-sama buka, Friends So, dalemnya kayak gini, Friends Dan sekilas gue lihat ini gak begitu gede, ya Tapi kita akan lihat aja Yes, ini dia basisnya, Friends Dan ini cukup berat, ya Walaupun gak berat-berat gimana sih Mungkin sekitar 5 kiloan lah, ya Dan ini totally mirip pasir Dengan detail yang cukup menakjubkan Ada rangka-rangka, ada tulang-tulang mayat dan sekitarnya Kita akan lihat detailnya, oke Ini bisa gue katakan lumayan bagus, Friends Walaupun gue agak sedikit gimana sama chatnya Ya, ini kan harusnya konsepnya itu di padang gurun Ya, penuh dengan pasir dan tanah-tanah yang warna gurun Tapi, kalau gue lihat sekilas ini warnanya kurang akurat, gitu ya Kurang warna gurun Gak tau gimana menurut pendapat kalian, Friends Tapi ini detailnya cukup menarik Kita bisa melihat berbagai macam tulang tengkorak manusia Ya, disini ada kayak tulang iga Disini ada kepala Sebentar gue kasih kalian lebih detail lagi Nah, ini ada tengkorak manusia Ya, yang sedang mengangak dan kering So, gue rasa walaupun chatnya kurang real Tapi, ini detailnya udah sangat oke sih ya Kalau lo lihat, disini ada tekstur-tekstur Kayak pasir-pasirnya, kasar So far asik sih, karena base-nya itu gak mau nonton Disini ada kayak pasir yang membentuk sebuah topan ya Kemudian ada, wah pokoknya ini cukup epic Kita pun dikasih semacam efek-efek tambahan pasir ya Yang pasti ini bikin tambah real dan detail Ini bahannya resin, Friends Ya, so, oke lah Walaupun gue rasa warnanya kurang akurat Tapi, oke lah, kita akan pasang Ini ada lubang, Friends Dan ada magnetnya Jadi, kita tinggal pasang aja Ininya disini Oke Oke, dan ini cukup pakem Cukup kuat Gak gampang longgar ya So, nice Satu lagi disini mungkin ada lubang lagi Sama ada magnetnya Dan ini ada magnetnya yang cukup gede Ya, yang bikin ini gak gampang jatuh, Friends Nah Oke Like this Ini base-nya Just kit Ya, dengan tambahan efek part disini Tambah detail Tambah bengis Tambah keren Ini dia Si Cibukai Krokrodile Pertama yang dihajar Sama si Luffy Dengan susah payah Dan hampir mati Ya Jadi, kalau gua gak lupa Ya, karena memang ceritanya itu udah lama banget Sesuai dengan namanya Buaya darat Dia itu apa ya Ya, buaya gitu ya Dia pura-pura nolongi masyarakat Alabasta Dia pura-pura baik Pura-pura jadi pahlawan Pura-pura ngebunuhi majak laut Tapi sesungguhnya Maksudnya itu jahat Ya Ada motivasi yang gak bener Dari si Krokodile ingin menduduki Dan ingin menjajah Pulau Alabasta, Friends Sampai akhirnya datang Luffy Dihajarlah dia Karena memang dia itu Buah Logia Gak bisa dipukul Tapi kelemahannya adalah Air ternyata ya Dengan darah yang bercucuran Di tubuhnya si Luffy Akhirnya si Krokodile dihajar Dan kalah Luffy mendapatkan Nico Robin Ini jubahnya Dan ini asik banget Sugoi awesome ya Karena dia itu Kain Kemudian ada gradasi Jadi pasir, Friends Dan ini keren gue rasa ya Karena dia itu Dia itu Logia Dan dia bisa merubah tubuhnya Jadi pasir ya Men Ini cukup detail Cukup real Dan kalau kita perhatikan Kancingnya, Friends Ini seolah-olah Kayak dari bahan diamond Atau permata Yang berkilauan Dan bercahaya ya Walaupun minusnya Gue rasa dia kurang kerutan ya Kurang detail Kalau Ryu Studio itu Bikin baju Ada kerut-kerutnya Nah ini Jaxdow Gue rasa kurang detail Tapi sofa dengan harga segini Udah sangat oke sih ini Wow Ini dia Krokodile, Friends Dan dia pake batu akik Men Ini dia curi dari Thanos Kayaknya ya Ada semacam Infinity Stone, Friends Bukan-bukan ding Jadi memang si Krokodile Itu kan ceritanya Agak penyentrik Dan agak pamer Kekayaan gitu lah ya Nah lo liat Di sepatunya juga Ada permatanya Ini dia mukanya Si Krokodile Super bajingan Dan modus Dan buaya darat Tapi kalau gue perhatikan sih Kayaknya dia Rada gak mirip Sama anime Nah dia juga Kalau kita perhatikan Ini kancing-kancing baginya Semuanya diamond Ya norak banget Nah ini dia tangan Sebelah kirinya Friends Karena memang di anime juga Dia tangan kirinya Gak ada diganti Sama kayak pengait Cirkas Bajak laut banget Tapi dua Ini warnanya gold semua Dan yang ini ada warna silvernya Dan ini bahannya besi Cukup keren men Ini besi ya Kita akan pasang tangannya Dan ini magnet Jadi cukup gampang Masangnya Dan cukup kuat juga Kita akan pasang Si buaya darat Friends Ini ada bolong Ada magnet Tinggal tempel aja Wow Keren juga Posisi buaya darat Friends Karena kaki kanannya Nempel Dan seolah-olah Dia itu jadi pasir Menciptakan sebuah efek Yang sangat sadi Kita akan pasang Rokonya Atau cerutunya Supaya lebih gahar Friends Oke Kemudian kita pasang Poninya Ini sedikit ngacir Memang ini kurang Begitu Nempel Dengan sempurna Hati-hati aja Friends ya Gue gak akan pasang Kayaknya takut patah And then Kita pasang jubahnya Supaya lebih Gahar Mantap Mantap Friends Terakhir kita dapet Nemplet Jax Doe Dan ini ada buaya Lambang Atau ciri khas Dari si Crocodile Kita pun dapet Semacam kartu Sir Crocodile Jax Doe Nah ini dia Nomor 117 Lumayan lah Buat dirompet ya Kalau kalian jomblo Gak punya foto Online Karena penipu Banyak banget Beredar So keep safe Belilah di seller Yang terpercaya Seperti Toyasa Dan kalian jangan lupa subscribe Boleh di follow Instagram gue Facebook gue Kalian boleh nanya Ini aman Atau gak Tips-tips Beli mainan Yang aman Dan terpercaya Langsung aja Follow Friends Supaya Jangan sampai Kalian jadi korban Penipuannya Gitu aja Friends Dari Crocodile Jax Doe Buat kalian yang pengen beli Langsung aja hubungi Toyasa Karena ini barang Toyasa Bukan punya gue Gue rasa ini Skalnya 1 per 5 Gak begitu gede Tapi ini hemat space Dan keren si posternya Gue rasa Gue kasih nilai 8 dari 10 lah Buat si Crocodile ini Thank you Sekali lagi Jangan lupa di subscribe Di like Dan di share Dan di komen Bye bye Gue Friends Sanjaya Salam Hanya mainan Yang mempersatukan kita Jangan lupa di subscribe